Intro Halo semuanya, kembali lagi kita belajar tentang uji kompetensi semester 2 disini ditanyakan pernyataan yang benar tentang gambar pada pipa C, B, E, A, dan D dimana kita akan mengurutkan atau menentukan nilai tekanan dari masing-masing posisi yang pertama langsung saja kita akan menjawab ya ingat bahwa pada rumus tekanan hidrostratis berlaku Rho x G x H sama dengan P atau tekanan sehingga P akan sebanding dengan H atau ketinggian H ada kedalaman benda zat cair diukur dari permukaan zat cair diukur dari permukaan zat cair nah sehingga apabila semakin menuju dasar zat cair maka tekanannya akan semakin besar apabila benda berada dalam satu garis horizontal mendatar maka tekanannya akan sama jadi semakin mendekati dasar sorry, mendekati dasar yang ditanyakan adalah pertanyaan yang tidak benar maka P akan besar jika dalam satu garis maka P sama nah dari pernyataan ini pernyataan yang benar oh sorry yang ditanyakan adalah pernyataan yang tidak benar kita tinjau dulu pernyataan yang pertama P A lebih besar daripada P B lebih besar daripada P C ini benar ya karena A itu berada di paling bawah kemudian urutannya B jadi semakin ke atas nilainya akan semakin kecil semakin ke bawah nilainya akan semakin besar jika mendatar nilainya akan sama jadi pernyataan pertama ini adalah benar kemudian pernyataan kedua P A lebih besar daripada P D lebih besar daripada P C pernyataan ini juga benar lanjut pernyataan ke tiga P A lebih besar daripada P B sama dengan P E karena P B dan P E itu sejajar maka nilainya akan sama yang terakhir sorry yang kedua sorry yang keempat P A lebih besar daripada P E lebih besar daripada P C pernyataan ini benar karena P C terletak di paling atas P E lebih atas daripada P A jadi pernyataan ini juga benar kemudian pernyataan yang terakhir ini A ini opsi B ini C ini D ya opsi E yakni P A lebih kecil dari P B lebih kecil dari P C nah pernyataan ini yang salah kenapa? karena P C terletak di paling atas sehingga nilai dari ketekanannya akan semakin kecil sehingga P C ini yang salah jadi opsi jawaban yang benar adalah yang E pernyataan yang salah adalah pernyataan yang E P A lebih kecil daripada P C yang lebih kecil daripada P C sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax